Hi guys, hi guys, aku Nanda Hi guys, aku Nanda Hi guys, aku Nanda Balik lagi di channel youtube aku di video kali ini Sesuai judulnya, aku mau nge-review Salah satu sunscreen yang sempet hype Di tiktok, yaitu sunscreen Dari Vanbo yang wonder skin ini Nah, sebelum kita masuk ke videonya Seperti biasa, aku mau kenalan dulu Halo, nama aku Nanda Usia aku 22 tahun, asal aku dari kota Palembang Aku punya jenis kulit oily skin Lebih prone to acne Dan juga aku punya sensitive skin gitu So, without further ado Just keep on watching Oke, kita mulai, jadi pertama aku akan ngebahas Seperti biasa, masalah packaging Packagingnya itu Dia bentuk tube, seperti biasa Seperti umumnya sunscreen lah ya Dan desainnya itu cute Menurut aku lucu Aku pernah ngebahas Desainnya dari Vanbo ini Ini mirip-mirip Azarin gitu loh Rada mirip ya Kayak satu konsep aja Tapi gak sama Nah, dia ini Dari luarnya tuh ringan banget Dan juga rada kayak Made Tapi gak ya made satin gitu luarnya Plastik juga bawahnya So, ini juga easier Buat kalau kalian mau traveling gitu Juga udah SPF 50 So, that's kinda cool gitu Nah, dari packaging gitu aja Lanjut Kita ke ingredients-nya Buat ingredients Sebenernya ini emang pasti ribet banget Kalau mau dibahas Tapi sunscreen ini Menyungsung Apa tuh bahasa apa sih Kayak Keunggulannya gitu Yang dia tulis adalah Sunscreen plus serum Jadi, buat kalian yang males Skincare-an Tapi kayak Gak mau ribet Nah, menurut aku ini bakal oke banget Untuk kalian Karena dia udah serumnya Dan sekalian sunscreen juga Nah, disini sih Dia bilang Ada ekstrak sakura gitu Yang dapat membantu Mencerahkan Dan juga melembabkan kulit wajah Ya, itu sih Terus juga dia ada kandungan niacinamide Dia bilang rich niacinamide Jadi, ada aloe vera juga Ya, ini buat kayak Glow and radiant serum So, secara umum Dia tuh buat Ngelembabin Dan kayak Harapan kita mencerahkan kulit gitu Karena ada kandungan niacinamide-nya Nah, untuk sunscreen ini Dia itu gak ada white cast Jadi Ya, kalau di kulit aku sih Kayak gini aku pake nih Gak ada white cast Gak mencerahkan gitu juga Enggak Nah, untuk teksturnya Aku akan tunjukin ke kalian sekarang Zoom in ya Teksturnya itu Seperti umumnya sunscreen Tapi menurut aku ini lebih rich Lebih kayak Lebih moisturized banget Apalagi karena kulit aku tuh oily Jadi, kalau di aku Dia rada lengket Gitu Rada lengket Kalau gak diset Pake bedak Aku udah pernah coba Aku layer sama skincare aku Yang sangat ribet itu Dia gak bisa sih Lengket banget Asli deh Lengket banget Kalau kalian skincare-an dulu gitu Sebelumnya Jadi, mungkin emang ini Diformulasiin Buat ke kulit yang Udah dikasih toner aja Atau emang langsung kulit Kering aja Belum skincare-an Langsung pake ini Karena dia juga udah ada Kandungan serumnya gitu kan Nah Even aku udah pernah coba Di kulit aku yang Maksudnya Gak pake apa-apa Itu juga masih Rada lengket Aku gak tau mungkin Karena emang Tipe kulit aku tuh oily gitu loh Kalau dia di AC Fine-fine aja Gak diset Tapi ketika aku Ke ruang biasa Yang panas Dia bakal Ya gak lengket aja sih Menurut aku lengket Dan aku kurang suka Sama feel-nya Feel lengketnya Tapi sebenernya Aku gak masalah Karena aku bisa set Pake bedak gitu Dan aku juga punya Klip Seharian aku pake Sunscreen ini Kebetulan juga Aku retouch gitu Abis Wudu Terus aku retouch Wudu retouch lagi Dan itu ketika malemnya Aku Apa sih Aku rekam Wajah aku Dan aku liat Dia oke banget sih Masih paling ada oily Di beberapa part Dan itu tuh Tapi itu karena Aku set pake bedak Dan aku pake bedak Marks yang warna putih Karena so far Itu yang cocok di kulit aku Dan aman buat kulit berjerawat So gitu Nah Again Buat produk sunscreen ini Dari harga Menurut aku itu Bersaing banget Aku kemarin belinya Di toko kosmetik Di Palembang Itu toko Linda Dan itu harganya Di 38 ribuan Seinget aku Nah menurut aku Ini bersaing banget nih Sama temen Temen kompetitornya Which is Banyak banget yang SPF 50 ya Sekarang Ya skin aqua juga Terus Azarin Azarin SPF 45 sih ya Tapi maksud aku tuh Bersaing banget Tapi dia dengan Isi 30 gram Sama sih Sama yang si Azarin gitu Jadi menurut aku ini Udah keren banget Apalagi dia Menyusung Yang baru nih Ada yang beda Dari yang lain Ketika yang lain Organic sunscreen Dan maksudnya Mereka punya keunggulan Masing-masing Vanbo Ngasih keunggulan Ada serum Gitu dalam sunscreen Which is Mungkin It'll be good Untuk orang yang Males skincare-an Dan Cuma mau sunscreen aja I think it will be fine Anyway Aku gak tau ini Agni safe atau enggak Karena aku tau Viewers aku ini Banyak yang Agni fighter Jadi Tapi dari liat Dari teksturnya Yang rada thick Aku Saran aku nih ya Personally You can try it But like Aku takutnya tuh Bakal clog Pore sekalian Makin buat Jerawatan Gitu Jadi Saran aku Gak nyaranin ini Buat yang Jerawatan parah Karena dia Detik gitu Konsistensinya Seperti itu guys Ini juga Mudah banget Dibersihin Pake Micellar water Sama Facebook Sudah hilang Gitu Simple banget Oke Jadi Udah gitu aja Biasanya At the end of the video As usual Kalo kalian penonton Setia aku Aku akan memberi rating Terhadap sebuah produk Nah jadi Untuk produk Vanbo Wonderskin Sunscreen Plus Serum SPF 50 PA Plus 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 Ini akan aku Kasih Rate 3,8 Kenapa Menurut aku I mean It's good But I I think I It can be better Kayak Ini udah bagus Tapi mungkin Aku gak akan repurchase Karena di kulit aku yang oily Itu rada lengket Tapi Again Dia gak cocok di aku Belum tentu Gak cocok di kalian loh Kalo kalian punya dry skin Aku rasa ini bakal cocok banget Karena dia Kelembapannya tuh Bagus banget gitu Buat kulit plump Gitu loh Jadi Aku yakin Maybe for some people It'll be really really good Dan again Ini gak perih di mata Salah satu poin yang menurut aku Penting banget Karena beberapa sunscreen aku pake Itu rada perih di mata gitu So Gak ada annoying gitu loh Nganggu banget kalo perih di mata Oke I think that's all about today's video Thank you so much for watching Aku makasih banget loh Ada beberapa video aku Yang viewsnya Keep getting higher and higher Aku makasih Aku juga thank you Kalian yang udah reach out Aku via DM Karena aku akan selalu bales DM-DM Dari kalian Dan komen Kalo komen aku Ceknya satu minggu sekali So Kalo kalian mau cepet dibales Silahkan Follow Instagram aku dulu Aku pasti bales DM kalian So Again Jangan lupa tinggalin like-nya Di subscribe Hidupin notifikasinya Biar gak ketinggalan Karena aku upload video Setiap hari Sabtu So Thank you so much I'll see you guys on my next video Bye-bye